Hei 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 besti, pasar identik dengan jual beli komoditas atau barang, namun tidak dengan pasar pengantin di Bulgaria. Pasar pengantin di Bulgaria merupakan pasar khusus untuk mencari pasangan hidup. Memang sebenarnya di zaman modern seperti sekarang, seseorang bisa menemukan pasangan di mana saja. Namun di Bulgaria, khususnya di pinggiran kota Starazagora, Gipsy, para pemuda dan pemudi di sana biasanya mencari pasangan di Gipsy Bride Market atau pasar pengantin. Pasar pengantin merupakan tradisi di mana para perempuan yang belum memiliki pasangan dan masih perawan akan datang ke pasar di Starazagora untuk mendapatkan calon suami. Tradisi yang sudah berusia ratusan tahun ini biasanya diikuti ribuan orang dari komunitas seminomaden Roma yang terdiri atas perempuan single dan para calon suami. Kalaidzi atau pasar pengantin ini dapat dilakukan dalam 4 kali pada berbagai hari libur keagamaan seperti hari Santo Todor yang jatuh pada pertengahan Maret atau selama musim semi dan musim panas. Para perempuan yang mengikuti tradisi ini dituntut untuk berdandan secantik mungkin serta mengenakan gaun terbaik guna memikat hati para calon suami yang potensial dan memiliki finansial yang bagus. Lalu, para calon suami akan berkeliling untuk memilih perempuan yang akan dijadikan istri. Acara diawali dengan tarian khusus diiringi musik pop khas Gipsy. Para perempuan dan calon suami akan menari secara terpisah dalam dua kelompok yang berbeda. Dalam gerakan tertentu, mereka bisa bersalaman sambil berkenalan. Orang tua yang datang pada acara tersebut bertugas untuk mengawasi. Harga sesuai penampilan layaknya pasar, para perempuan single itu akan dibeli oleh calon suaminya. Seusai menari, calon suami akan mendatangi perempuan yang memikat hatinya. Tepat di sebelah perempuan sudah ada orang tua yang menentukan harga untuk putrinya tersebut. Rata-rata harga yang diajukan oleh orang tua antara 2.200 pound hingga 4.300 pound atau setara dengan 39 juta rupiah, 76 juta rupiah. Harganya bisa lebih tinggi apabila perempuan tersebut cantik dan banyak calon suami yang menginginkan perempuan tersebut. Selain cantik, perempuan tersebut dituntut harus masih perawan. Kalau ternyata sudah tidak perawan, keluarga pengantin dari pihak perempuan harus mengembalikan uang yang telah didapatkan. Jangan lupa like subscribe dan komen.